Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada teman-teman di tengah-tengah kita, di Galeri Rumah Atak. Sudah ada mentor-mentor, ada Ratri Kalabre, ada Papa Al, dan satu lagi Khairun Nisa yang sedang dalam perjalanan. Kemudian ada para komentor, Rahman Saade, Ishak Iskandar, atau biasa kita sebut Kapata, dan Ama. Di tengah-tengah kita juga sudah ada para peserta dari berbagai daerah, ada dari teman-teman dari halaman rumah, kemudian dari Hakola Huba, dari Sumba, dan satu komunitas lagi yang sedang dalam perjalanan tentu saja dari Indonesia Art Movement. Sekarang di program pertama hari pertama ini kita ingin memasuki satu sesi diskusi untuk membuka tentang apa sih Bacarita Digital itu, tentang bagaimana kita mengalami keindonesiaan kita, terutama terkhusus Indonesia Timur, apa sih identitas Indonesia Timur itu, dan bagaimana kita memaknai keberagaman kita, bagaimana kita hadir, dan betul-betul punya hubungan yang dekat dengan sebuah kawasan. Untuk lebih jauh membicarakan itu, ada di samping saya di galeri, ada Kak Nawir, Kak Nawir ialah seorang pengajar, penulis, peneliti, dan juga fasilitator untuk komunitas masyarakat di berbagai daerah di Sulawesi Selatan dan Indonesia Timur. Selain itu, di Zoom, kita terhubung dengan Mbak Evi Mariani, beliau adalah dulunya sebagai seorang jurnalis Jakarta Post, kemudian juga sebagai editor, dan saat ini sebagai direktur eksekutif proyek Multatuli. Untuk mempersingkat waktu, saya mempersilahkan Kak Nawir untuk membentangkan presentasinya tentang apa sih makna Indonesia Timur bagi kita, bagi teman-teman, dan apa pentingnya dalam lanskap Indonesia hari ini. Silahkan, Kak. Cek. Baik, moderator. Pengurahmat, terima kasih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Teman-teman, saya ingin menyampaikan mengapresiasi saya dulu ke teman-teman di Rumahata Art Space. Sudah mengundang saya untuk menjadi bagian forum ini, dari acara ini, dari proyek, Baca Rita Project, Baca Rita Digital Project bersama Rumahata Art Space. Saya sangat surprise, merasa sangat terhormat. Ini pertama kali saya singgah dan duduk di ruangan ini, meskipun sering berkecimpung dalam diskusi, ngobrolan, ngopi di sebelah, di ruang sebelah, di teman-teman di sekutu terpadu. Dan Bung Rangat sering menjadi teman diskusi di sebelah. Ini baru pertama kali saya mampir. Biasanya saya hanya lihat dari jauh-jauh saja. Kelihatan sempit di luar, kecil. Tapi begitu masuk, wow. Luar biasa. Yang kedua, saya perkenalkan diri, saya nawir, dipanggil Awi saja, biasanya di nama Medsos, Awi, MN, baik di Facebook, ataupun ada beberapa tulisan di blog, Institut Rumah Kampung Kota, dan beberapa tulisan-tulisan pengantar pada buku-bukunya orang, bukan buku sendiri, pendiri, pendiri, pengantar, Eplog, 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 tapi bukan Awi saja, Awi MN. Nama dulu, nama kecil, dan nama masih ketika. Saya saat ini, saat ini, lagi terlibat bersama dengan teman-teman, apa ya, saya istilahkan dengar, FAS, komentas, yang lagi, oh, ini presisi, itu program penguatan karakter siswa mandiri berbasis seni kerasi di beberapa sekolah di Kota Makassar sejak tahun lalu, dan juga tahun ini akan berjalan. Nah, di samping itu, saya juga lagi, apa ya, lagi terlibat dengan kegiatan-kegiatan organisasi kealumnian. Saya memang alumni Fakultas Ilmu Budaya Universitas Kesan Udin, dan sesungguhnya, sesungguhnya, saat ini saya adalah seorang freelance yang saya istilahkan dengan, apa ya, cowok, atau orang panggilan lah. Kalau ada yang panggil, sepanjang itu berkaitan dengan kerja kebudayaan, pendidikan, dan fasilitasi komunitas, saya merasa di situ, selalu ada di situ. Seperti itu tentang saya. Lalu, ketika saya membaca Thor dari proyek ini, baca rita, baca rita identitas ketimuran di era digital. Terus saja, saya juga merasa sangat tertantang untuk mendapatkan satu tema atau satu kata kunci yang bisa menjadi pokok bahasan kita atau wacara kita bersama berkaitan dengan tema atau topik ini. Baca rita, ada tiga kata kunci di situ, baca rita identitas ketimuran dan era digital. bagi saya, bagi saya melihat topik ini, topik yang sangat dekat dengan keseharian kita, baca rita sendiri itu adalah seperti yang kita lakukan sekarang ini. Ini bagian dari contoh bagaimana sebetulnya memahami secara sederhana baca rita. Lalu ketika kita membicarakan identitas, siapa kita, siapa kita sebagai pencerita saat ini, di situ, di situ sebetulnya akan menjadi sangat kompleks memahami siapa kita identitas. Saya menyebut saya Nawir, Awi, sebagai satu identitas menurut KTP seperti itu. Tapi tentu tidak berada di situ, sehingga memahami identitas itu sangat kompleks. Dan karena itu memang sangat menantang untuk kita bicarakan. Oke, saya ingin mengatakan bahwa salah satu background situasi yang kemudian menjadi mempertemukan kita atau mendorong kita untuk mengembangkan kreasi misalnya dalam proyek seperti Proyek Bicara ini, apa yang kita alami bersama sampai sekarang tentang pandemi. kenapa saya sedikit merefleksi ini sebagai pengetahuan bersama ya. Karena menurut para ahli, para tetua, kebudayaan kita mengatakan bahwa pandemi sebetulnya ini adalah satu keadaan yang memaksa kita untuk mengubah, belajar ulang, berefleksi. Ada apa dengan misalnya budaya, ada apa dengan misalnya ekologi. misalnya kita mengutip pandangan orang tua dulu, dia bilang begini, kalau terjadi bencana, berwawas dirilah dan obatilah dirimu. Orang Bugis bilang itu, saya sebetulnya terkesan dengan kalimat ini, meskipun kalau dalam bahasa di Indonesia kan tidak ada apa-apanya sebagai sebuah teks. Tetapi kalimat ini atau teks ini punya sejarah, punya riwayat. Mengapa teks itu sekarang masih relevan? Salah satunya adalah tentang kebencanaan, pandemi. Jadi misalnya kalau pandemi itu memaksa kita untuk menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, kita mengatakan bukankah itu dipaksa kita atau kita harus mengubah diri dengan berwawas diri. Saya pakai istilah wawas diri. Wawas diri ini bukan cuma misalnya kita introspeksi, tapi menggunakan wawasan. Inilah bedanya dengan kata mawas diri. Saya sekian lama menggunakan istilah mawas diri. nanti pandemi ini saya buka-buka lagi ternyata itu keliru. Kalau dalam kamus itu mawas diri itu istilah tidak baku dari wawas diri. Yang bakunya wawas. Kalau kita telusuri apa itu mawas, mawas itu sebetulnya kerapurba yang sudah punah. Jadi kalau bilang eh mawas diri kok, itu maksudnya ingat nenek moyangmu. Begitu kira-kira. Begitu kira-kira. Itu kata mawas. Maksudnya wawas. Itu yang kata rasa dari wawasan. Jadi bukan cuma introvesi ke dalam, juga menggunakan nalar untuk memahami situasi. Itulah kita sebut dengan kebiasaan baru, varian-varian budaya baru di dalam teori apa namanya evolusi para pengalut Darwinian. Seperti misalnya Richard Dawkins yang sangat populer kajian-kajiannya selama pandemi ini. Tentang bagaimana kemampuan adaptif kita, manusia itu dengan perangkat kebudayaannya untuk dia bisa survive atau bisa sintas. Ada banyak tulisan-tulisan mengenai itu. Nah, artinya kita ini adalah penyintas saat ini. Penyintas itu kan orang-orang yang selamat dari bencana. Survivors. Kalau kita orang-orang yang bencana orang-orang yang teruji lolos dari maut lah. Jadi, satu berkah bahwa mengubah wawas diri dan mengubah kebiasaan yang lama menjadi menyesuaikan kebiasaan baru itu sudah satu istilahnya ya sudah begitu ya. Seharusnya kita melakukan. Kita akan berpikir lebih baik daripada ke depan. seorang novelist India yang terkenal Arundhati Roy misalnya membayangkan bahwa situasi yang kita hadapi ini seperti kita memasuki sebuah gang lorong yang ada portal. Dan kita harus melewati itu dengan selamat sambil membayangkan masa depan yang lebih baik. Kita adalah survivors. Disitulah kemudian mengapa strategi kebudayaan kita salah satu dua tujuh diantara dua dari antara tujuh tantangan strategi yang mengatasi tantangan kebudayaan kita itu dua dari tujuh itu adalah yang pertama itu bagaimana kita bisa move on di era teknologi di era disubsi teknologi digital. dan kalau kita mau lihat bahwa pandemi ini sungguh niscaya bahwa kompetensi digital itu sudah mutlak dalam hukum sosial ini. Di dalam situasi pandemi yang kita rasakan. Hanya lewat salah satu adalah lewat era digital inilah medsos misalnya internet yang bisa menghubungkan saya misalnya dengan teman-teman di mana di Nepal misalnya lewat program kemarin itu. Nah yang kedua kita berefleksi juga tentang melihat apa yang berubah bagaimana sains pembangunan itu memperparah situasi atau kerentanan kita. Misalnya mereka mengatakan bahwa itu virus sebetulnya adalah bagian dari tubuh kita. Dia adalah makhluk yang berdampingan dengan kita. Seperti juga jin atau setan yang tidak mudah, yang tidak nampak. Virus sebetulnya juga seperti itu. Dia adalah bagian dari hidup kita. Nah tetapi memang ketika bicara tentang pembangunan dengan cara pandang yang reduksionis, industri ekstraktif yang mengeksploitasi sumber daya alam, hutan lah misalnya, menurut para ahli itu disinilah sebetulnya virus itu bermutasi dan melahirkan patogen-patogen baru yang sebelumnya itu dia mengikuti proses regeneratifnya secara alami. Tetapi karena berubah landscape, drastis perubahan landscape, sehingga muncul patogen-patogen baru yang akhirnya dari ternak ke manusia dan itu akan berulang terus-menerus sepanjang peradaban manusia. Dengan kata lain, bencana seperti ini berulang. Seperti gempa itu berulang juga. Pandemi juga akan berulang. Disinilah sebenarnya kita sebagai pekerja budaya atau seniman sekalipun bisa memahami situasi bahwa kita juga merasa bertanggung jawab untuk mengelaborasi pengetahuan lama. Misalnya warisan pengetahuan-pengetahuan berkaitan dengan mengatasi kerentanan dan untuk bisa survive di dalam situasi krisis. yang kedua dari sini kemudian refleksi ini saya ingin masuk ke ruang rumah tayin yaitu bicara baca rita. Nah seperti yang saya mencontoh tadi itu teks-teks yang diceritakan ulang dan di di lingkungan kita di budaya kita baca rita ini apa menjadi corong ya para penceritian para kalau di sini istilahnya pacar rita menjadi corong untuk menyampaikan pesan-pesan tentang wawah sendiri tadi itu. Kalau di di Makassar itu sebetulnya dia tidak dia tidak mengatakan baca rita tapi apa ya macar rita karena sebetulnya kata baca rita itu aksen memang aksen timur tengah ke timur tetapi lebih dekat ke misalnya di utara utara mulai dari Sulteng Manado sampai ke Papua itu kata bah bercerita baca rita kalau di sini kita di Bugis misalnya dia mengatakan curita orang yang bercerita pacar rita atau pacar rita kita lihat misalnya kata cerita sendiri adalah serapan dari bahasa melayu cerita ini baca rita ini kita artikan sebagai satu genre satu bentuk dari genre tradisi lisan dalam budaya kita baca rita ini kalau kita misalkan mau lihat seperti apa prakteknya di di youtube kita bisa buka beberapa contoh-contoh yang yang memuat tentang bentuk praktek baca rita itu misalnya kalau di Papua itu yang sering saya alami dengan teman-teman di Maluku itu Mob Mob ini bersungguh dia pacar rita banget para pacar rita ini tidak seperti bercerama yang tekstnya sangat panjang atau seperti sebuah cerita pendek para Mob misalnya di Papua ataupun di Maluku itu kalau saya istilahkan dengan mereka berunjuk unjuk gagasan unjuk identitas sendiri unjuk kemampuan dalam satu misalnya menyampaikan lucon atau juga apa menjadi sarana untuk berinteraksi dengan audiens dengan pesan-pesan tertentu kalau kalau di Makassar ini mungkin masih sering mendengar Radio Gamasi Radio Gamasi FM itu punya proyek yang sangat populer itu pacar rita sampai sekarang saya ingat saya itu karena saya juga sekarang sejak pandemi ini sudah jarang mendengarkan radio ketika terutama pada masa pandemi sebelumnya ketika kita masih sering misalnya di meja-meja Yoker permainan Yoker atau Domino itu sambil mendengarkan Gamasi lewat program pacar rita kalau kita lihat isinya itu hampir semua guyonan hiburan gelak tawa jadi sebetulnya itu baca rita ini boleh dibilang ngobrol ngobrol ngadul ngidula kalau di Makassar itu pernah caritu carita campur itu maksudnya cerita yang pokoknya lepas saja tetapi memang dia ruang interaksi ruang sosial yang bisa di warung kopi di mana di apa namanya lorong-lorong ataupun misalnya di kafe juga seperti misalnya di media sosial jadi ini akan menjadi salah satu kemudian mengapa kita mencoba mentransformasikan bentuk baca rita itu ke media digital nanti seperti apa itu teman-teman yang akan mengerjakannya nah kalau kita rujuk lagi misalnya dalam konteks Makassar baca rita itu atau carita itu sendiri ada sebagai genre dalam tradisi lisan ada yang kita kenal misalnya yang sudah sangat arkais itu hampir punah itu misalnya Masura Masura itu sebetulnya seperti membacakan tentang suatu peristiwa atau riwayat itu sudah 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 punah boleh dibilang hampir punah itu para Pasura ini Pasindrilis saja kalau di Makassar yang menggunakan musik rebab itu itu sepeninggal Almarhum Sirajuddin Bantang sama Saripuddin dan Tutu saya mungkin saya terbatas di Makassar saya sudah sudah jarang kita melihat saya sendiri sudah tidak pernah lagi melihat satu Pasindrilis yang begitu populer seperti misalnya Sirajuddin yang Bantang ataupun Almarhum Saripuddin dan Tutu Saripuddin dan Tutu itu saja berapa kali saya lihat terakhir itu di acara di Pantai Losari itu sekitar tahun 2016-2017 sebelum beliau meninggal sepeninggal itu kita tidak menemukan siapa Pak Carita menggunakan sendiri ini yang misalnya sekelas dua orang yang disebut tadi itu atau misalnya kita jauh-jauh saya pernah mensearching saya menemukan Pak Carita Haji Salang mungkin teman-teman pernah membuka di Youtube Haji Salang Pak Carita itu sebetulnya keren sekali ini tapi sudah pergi juga 2017 kalau saya searching informasinya sudah pergi juga saya tidak pernah dengar langsung itu tetapi yang uniknya bahwa dia bisa bercerita semacam kalau di televisi itu stand-up komedi di panggung-panggung hajatan rakyat mau perkawinan ataupun di pentas musik sering dipakai bahkan juga di acara-acara pejabat untuk mendengarkan dia sebagai Pak Carita seperti misalnya Haji Salang itu pun sudah pergi juga sekarang kita susah kita melihat misalnya Pak Carita yang dengan background lokal orang biasa ini nah ini salah satu konteks yang bisa kita dalami berkaitan dengan bagaimana kita mengartikulasikan pengetahuan lewat media digital lalu berikutnya oleh karena Pak Carita sebetulnya membuat wacana di dalamnya dalam pengertian wacana ini terlepas dari bentuknya yang ringkas penyampian yang kelihatan sangat melucu saja tetapi dia bisa bisa dijelaskan dalam teori wacana antara teks dengan konteks kita bisa belajar dari situ bagaimana sebetulnya memahami cerita yang lisan itu sebagai wacana menurut para para ahli mengatakan bahwa cerita lisan itu sebetulnya adalah tulisan yang diucapkan sebaliknya tulisan itu atau teks tertulis itu sebetulnya adalah lisan ucapan yang dituliskan kalau begitu wacana itu sebetulnya adalah satu dialektika dialektika antara teks dengan konteks begitu teks dan konteks bagaimana kita memahami Pak Carita itu lisan itu bisa kita kita telusuri dengan naskah-naskah yang tertulis yang pernah ditulis di masa lalu yang kemudian diceritakan ulang lewat baca rita seperti kita inilah misalnya seperti kita sekarang ini sebenarnya sementara memikirkan bagaimana caranya teks-teks wacana itu wacana lisan maupun tulisan itu ditransformasikan dalam bentuk digital kan begitu sebenarnya bagaimana caranya ini yang sangat menantang digitalisasi tradisi lisan nah itu hanya bisa kalau kita memang menurut saya kalau memang kita melakukan pendekatan riset atau pendekatan observasi atau model pembelajaran kontekstual itu akan mengantar kita untuk menemukan satu satu apa satu ide satu ide karya berdasarkan hapsil observasi nah cuma memang yang saya tekankan dalam tulisan saya tentang tema ini bagaimana caranya kita mereproduksi pengetahuan ya teks-teks wacana atau cerita-cerita ini tidak sekedar sebagai berhenti sebagai proses proses apa ya proses seni untuk seni lah kalau kata orang dulu tidak sekedar sebagai sebuah konten digital yang yang mencerminkan identitas diri kita sebagai seorang kreator tetapi juga menurut saya teks-teks yang kita akungkan kita artikulasikan lewat media itu bagian dari cara kita berlawan maksudnya berlawan itu terhadap situasi atau keadaan atau konteks yang dimana proses-proses eksklusi menciptakan kerentanan peminggiran komunitas-komunitas termasuk misalnya bahwa kita memahami budaya sebagai warisan masa lalu tidak berarti bahwa kita kembali ke masa lalu lalu memaksakan hadir pada hari ini tidak begitu maksudnya kan karena budaya itu dinamis yang kita maksudkan adalah satu proses transformasi warisan masa lalu itu sebagai nilai yang bisa pertama bisa diubah bentuk dengan kemampuan kompetensi kita tetapi juga bisa menjadi pengetahuan untuk berlawan berlawan ini bukan berarti bahwa sesuatu yang serba negatif berlawan itu maksudnya misalnya mengkritisi situasi yang berlaku saat ini yang menurut kita itu menjadi sumber penyebab misalkan begini saya memahami contohnya itu saya pernah meneliti dan menulis tentang kearifan lokal pernah mengatakan kearifan lokal yang berbasis pitos pada suatu masyarakat adat di luwuk timur mungkin Anda pernah mendengar atau pernah kesana masyarakat adat atau cerekan dia percaya bahwa pembatasan pembatasan kawasan hutan yang disebut dengan hutan keramat atau hutan larangan itu dia paling benar pada hari ini 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 seperti fundamentalisme kebudayaan dia penyakini bahwa ini yang paling benar kalau bicara tentang mitigasi dan konservasi dia bilang begini kalau masyarakat dilarang untuk memasuki kawasan hutan keramat tidak perlu lagi dijelaskan secara rasional cukup dipatuhi saja dipatuhi saja tidak perlu dijelaskan secara rasional mengapa karena semakin dijelaskan secara rasional maka semakin orang terpancing tergoda untuk tahu ini agak sedikit fundamentalistik konservatif sekali ini lebih bagus dia tidak tahu daripada tahu apalagi tahu sedikit itu malah dia berani mencoba-cobanya sehingga kemudian sehingga kemudian mengatakan lebih bagus Anda patuhi saja tidak perlu banyak tahu laksanakan saja apa yang terjadi kemudian apa yang terjadi kemudian kawasan hutan ini hutan yang dijaga secara adat ini itu bisa memitigasi bencana di kawasan sekitarnya karena tutupan hutannya lebih cukup lebih bagus ketimbang di kawasan yang lain itu tidak cukup tidak perlu dengan penjelasan panjang lebar cukup patuhi saja kalau kamu merusak hutan kalau kamu mengerjakan hutang itu akan menjadi bencana dan sumber sumber hukumnya itu hanya pada mitos yaitu mengatakan bahwa kalau Anda melanggar hutan sebetulnya Anda melanggar pesan luhur siapa itu Batara Guru Batara Guru itu katanya diturunkan di sebuah bukit lalu dia turun ke bumi dipertemukan dengan perempuan putri dari air dia melahirkan anak manusia di muka bumi dan di hutan itulah kemudian dikatakan disinilah sebetulnya turunnya Batara Guru jadi cukup mengatakan Tau Usami Anda tahu banyak cukup dipatuhi saja lebih jauh apa yang kita pahami dari sini adalah ternyata sistem proteksi hutan adat ini adalah politik namanya politik konservasi kalau begitu mereka sudah politis sejak awal sebenarnya sudah politis sejak awal melindungi wilayahnya bukan dengan pendekatan hak tapi pendekatan kewajiban bagi dia melindungi hutan itu bukan hak tapi kewajiban kalau itu ditanamkan sebagai kewajiban maka pelaku kita mestinya sejak awal sudah sangat ekologis kan begitu mestinya pelaku kita sejauh sudah ekologis seperti ini yang menurut saya penting untuk diceritakan kembali sebagai satu pengetahuan yang bisa menopang kita mengatasi sekarang ini baik lalu konsep tentang kestaran gender ada satu ungkapan di di social ini misalnya laki-laki itu memikul perempuan menjunjung kalau kita lihat dua identitas ini kalau kita lihat apakah ini memang ini sebut dengan kesetaraan gender misalnya kita uji kalau begitu referensi gender itu kan peran-peran itu bisa dipertukarkan kan begitu ya artinya kalau kita mengatakan kalau begitu coba perempuan memikul laki-laki menjunjung kira-kira praktiknya itu seperti apa tetapi mengapa jarang sekali kita mau misalnya membiarkan perempuan memikul saya sebagai laki-laki misalnya nah ini soal dalil kepantasan bukan karena soal kuat tidak kuat disini tapi ada ada satu soal kepantasan janganlah sekarang misalnya mau gak kalau teman-teman yang cewek ya mau memikul memikulkan dua sisi kanannya nah konsep ini sebetulnya merkat dengan sistem pewarisan hak waris bagi orang budis laki-laki dapat dua perempuan dapat satu kalau dia memikul perempuan menjunjung ini sebetulnya kita bisa terjemahkan dari perspektif gender peran-peran yang berbeda bisa dipertukarkan tetapi tidak selalu semua peran itu bisa dipertukarkan dalam prakteknya karena ada soal dalil kepantasan nah sedikit lagi kayaknya tentang bagaimana kita memahami timur ini saya mengatakan bahwa saya orang Makassar saya orang Bugis Bugis suku Bugis yang beragama Islam misalnya Muslim tentu kita tidak hanya memahaminya berhenti di situ kalau kita bicara tentang konteks ketimuran maka pernyataan saya bahwa saya Bugis saya misalnya Muslim itu merupakan proses panjang dari sejarah persilangan kebudayaan kita termasuk timur ini di timur inilah sebenarnya yang paling terbuka karena daerah-daerah kepulauan dan memungkinkan persilangan kebudayaan terjadi termasuk menisbikan apa yang disebutkan dengan suku asli Bugis suku asli Makassar suku asli Jawa tidak ada lagi istilah asli itu kan sangat berbahaya sekali karena yang bukan asli berarti palsu saya masyarakat asli jadi saya palsu pasti ribut orang jadi entitas-entitas yang sangat khas ini native ini kalau kita salah memahaminya seolah-olah asli itu sudah dari sononya kalau sebetulnya hasil persilangan bahasa Makassar persilangan entah dari India, Cina, Eropa Persia itu yang kemudian kita tentukan dalam bahasa Indonesia atau dialek makassar dialek Bugis dan seterusnya begitu pun fisik kita sebetulnya fisik ini memang begini ke orang Bugis kan begitu ya apa ya memang Bugis begini orang Kylie seperti ini ya hari ini tetapi warna dan seterusnya itu tidak bisa lagi bahwa dia sebetulnya hanya orang Kylie hari ini yang merupakan hasil persilangan bentukan proses berkebudayaan pada masa lalu seperti itu nah kalau identitas yang menarik ya saya punya pengalaman mengajar di beberapa des hampir semua wilayah Maluku sampai di Pulau Buru saya mengamati Transmigrans budaya pangan dan kelapa minyak kelapa maharupi sekarang ini sangat betul ternyata memang adanya yang salah dalam kita berbudaya khususnya berbudaya pangan anak-anak sekolah suatu waktu di warung makan setarapan pagi nasi kuning saya tanya makan apa nasi kuning om nasi dari mana dari beras om beras terus dia tahu dia hafal beras padi sawah sawah kayak apa anak dia lihat saya dia lihat saya kenapa lihat dia lihat bukunya ini sawah om ada foto sawah di bukunya nah kalau kita lihat sebenarnya ada yang satu ada satu yang menarik bahwa pergeseran budaya pangan dari tradisi menggunakan misalnya mengkonsumsi bahan baklo sagu ke beras tetapi bukan soal benar-salah tidak salah kalau misalnya orang Ambon suka makan nasi kuning tidak salah tetapi soalnya adalah yang menarik buat dalam kajian kebudayaan anak-anak ini mengkonsumsi nasi kuning setiap pagi tidak pernah lihat sawah berarti kan ada pembelajaran kontekstual yang tidak jalan memang ada bahayanya kalau kita bergantung pada model pembelajaran digital kita tidak pernah memahami konteks seutuhnya dengan dunia yang sebenarnya akan kita mengalami seperti anak-anak anak-anak sekolah di obat tengah sananya yang menggunakan makan nasi kuning tetapi tidak pernah lihat sawah ada transmigran yang sudah mengajari orang obat tengah ini di Ternate sana mengajari bagaimana membuat sawah sudah 12 tahun tidak bisa bikin kelompok dibantu bubar lagi saya bilang kumim memang salah orang Ambon itu Aroma Luku itu kalau mau cari uang 50 ribu 100 ribu dia pakai lepa-lepa saja 500 meter di pantainya sudah dapat dapat 100 ribu pulang siang beli beras ngapain tinggi cangkul-cangkul menggarap sawah 3 bulan 1 minggu 2 minggu membibit padi menanam tunggu 3 bulan 4 bulan baru berbuah itu pun kalau tidak kena hama jadi pasti mas frustasi melihatnya karena imperatif kebudayaannya perintah kebudayaannya tidak di situ ini perintah kebudayaan ini kalau sekarang perintah zaman ini yang pakai siapa cultural imperatif ini siapa namanya saya lupa itu ini perintah kebudayaan sudah beda memang takdir kebudayaannya sudah berbeda jangan lupa misalnya kalau berbeda kemudian kita tidak bisa bergaul berasimilasi dengan kemudian yang lain yang kedua soal minyak goreng itu Maluku wilayah timur termasuk Sulawesi ini kurang apa kalau kelapa dan tradisi sepanjang ratusan tahun makma itu masih mace-mace itu masih memproduksi minyak kelapa goreng kalau saya kepalu saya selalu beli itu sebotol minyak goreng yang warnanya putih yaitu minyak kelapa asli bisa diminum langsung seperti CPO itu tetapi kita terasa sekarang ini mengapa kemudian kita bergantung pada minyak kita antri mengamuk soal minyak goreng padahal ibu-ibu itu dia ada kejelas stroke dia ada kejelas stroke atau kolesterol ya kan mengapa harus capek-capek padahal dulu ibu adanya kita misalnya masih ada pengetahuan bikin minyak goreng sendiri saya kira kita tidak perlu lama-lama antri disitu saya kira disitu mungkin yang bisa menutup gagasan saya ini nanti kita bisa berbicara lagi terima kasih saya kembalikan dulu ke Bung Rahmat terima kasih oke sekarang saya mungkin langsung persilahkan ke Mbak Evi untuk mungkin dari perspektif media tentang barangkali ketimpangan informasi dan juga bagaimana komunitas-komunitas terutama peserta yang hadir disini bisa mengatasi ketimpangan-ketimpangan itu waktu dan tempat saya persilahkan Mbak Evi terima kasih Rahmat suara saya jelas gak ya salam kenal Bang Awi dari tadi mau nyapa saya gak berani ngomong karena aku salah liatnya di layar kecil ya oke saya ini dari perspektif media jurnalis juga perspektif orang yang dari Indonesia Barat saya harus aku salah ini saya share izin share screen bisa kelihatan gak ya bisa dilihat oke bisa ya silahkan Mbak oke takutnya gak bisa oke ketimpangan informasi dan ini saya kasih judul begini apa sih sebenarnya ketimpangan informasi ketimpangan informasi itu bisa banyak sekali ya bentuknya salah satunya misalnya adalah ketika rakyat Indonesia Timur menyalakan TV dan dihadapkan dengan informasi dari Jawa bahkan sebenarnya dari Jakarta gak banyak pilihan mungkin sudah dianggap normal ketika menyalakan TV melihat wartawan-wartawan yang di Jakarta nyodorin rekorder ke pejabat-pejabat yang hampir semuanya ada di Jakarta ketimpangan informasi juga adalah ketika rakyat Indonesia itu yang katanya dari Sabang sampai Merauke ketika buka media sosial itu lebih banjir informasi dari media dan seleb medsos yang fokusnya itu beritanya urban dan lagi-lagi urusan Jakarta seringnya urusan siapa siapa yang ditangkep itu gara-gara urusan cara cepat menjadi kaya saya lupa Kendz atau siapa Indra Kendz itu siapa urusan kelas menengah atas kelas menengah dan kelas menengah atas dan kebanyakan urusan laki-laki dia juga adalah ketika teman-teman yang di ruangan ini mungkin pernah dengar logat anak jaksel mungkin pernah tahu ya tetapi tidak sebaliknya anak jaksel kemungkinan sangat kecil tahu ragam logat bicara anak muda di Indonesia di luar Jakarta di Makassar adalah ketika beberapa bulan lalu banjir di Kalimantan berminggu-minggu tapi saya tidak merasakan kehebohan kehebohan yang sama tidak dibicarakan sebanyak ketika banjir terjadi di Jakarta ketimpangan informasi juga adalah ketika pengungsi dari Induga di Papua itu sebenarnya saat ini ada ratusan bahkan ribuan sedang kelaparan dan sebenarnya kehausan juga ada reporter kemarin Desember baru ke sana ternyata menemukan bahkan masyarakat duga yang dipengungsian itu harus mengirit air satu gelas kecil itu harus diminum tiga orang gitu saking harus mengiritnya tetapi ketika saya buka iJiril saya tidak tahu iJiril itu kasus persidangan Johnny Depp sama Amber Heard juga ketika kita perempuan baca berita yang mengobjektifikasi perempuan tapi kita sudah tidak marah lagi karena kita anggap itu yaudah wajar udah biasa ketimbangan informasi juga adalah ketika kita tahu tentang perang di Ukraine tapi kita tidak tahu apa-apa tentang perang di Yemen dan di Ethiopia tadi Bang Awie nyinggung soal Institut Kampung Kota saya jadi ingat juga saya 2016 beserta beberapa teman jurnalis beberapa teman jurnalis juga beberapa teman islambergerak.com berelawan kami berusaha memerangi ketimpangan narasi ketimpangan informasi ketika penggusuran Kampung Kota di Jakarta sedang sangat gahar-gaharnya stigmatisasi ketimpangan informasi yang dilancarkan oleh penguasa Jakarta waktu itu Ahok sangat populer itu menstigma kampung kota sehingga orang merasa kampung-kampung kota di Jakarta itu memang layak digusur karena dia sarang penyakit dia sarang TBC sarangnya preman dan pelacur sehingga dia layak digusur kami waktu itu berusaha menyeimbangkan ketimbangan informasi itu dengan pergi ke kampung-kampung kota dan mendengarkan cerita mereka yang ternyata sejarahnya sudah sangat panjang dan sebenarnya mereka tidak layak disebut pendatang sebenarnya yang pendatang itu SCBD yang gedung-gedung tinggi yang di kampung-kampung itu justru lebih duluan disitu ada istilah lain lagi dari bahasa Inggris sebenarnya ini saya terjemahkan secara bebas jadi gurun berita news desert jadi dia padang pasir berita gurun berita ini terjadi di seluruh dunia jadi disrupsi digital itu mematikan banyak media lokal dimana-mana enggak hanya di Indonesia jurnalis independen tiket lokal sulit untuk menjadi independen sementara ancaman fisik ancaman digital dari yang punya kekuasaan meningkat logika kapitalisme algoritma big tech juga membuat industri media itu meninggalkan berita-berita yang dianggap tidak akan mendulang page views like share retweet akibatnya ada gurun berita yang kita jarang dengar cerita-cerita dari komunitas yang dipinggirkan dan ini banyak sekali komunitas yang disebut sebagai komunitas yang dipinggirkan ini ada banyak banget salah satunya masyarakat adat masyarakat perdesaan buruh rakyat miskin penyandang disabilitas kelompok minoritas minoritas agama etnis orientasi sosial melayan dan anak muda sebenarnya anak muda itu juga sebenarnya bisa dikatakan kelompok yang tidak sepenuhnya dipinggirkan karena kadang-kadang ada milenial yang masukin gen Z yang punya start tapi sebenarnya anak muda sebagai satu suara pemikiran itu sebenarnya menurut saya bisa dibilang dipinggirkan yang lebih banyak ngomong orang-orang setengah bayar cowok penyebabnya apa sih sederhananya tentu saja ketimbangan kekuasaan dan logika pasar dalam industri informasi dan media digital divide juga mempengaruhi digital divide itu jadi akses terhadap internet yang timpang jadi ketika dunia sipil masyarakat sipil civic space ini semakin lama semakin digital tetapi ada banyak orang yang tidak bisa akses internet otomatis tentu saja dia selain dia tidak bisa mengakses informasi informasi dari dia juga otomatis tidak akan terdengar akibatnya itu ketimpangan semakin dalam dia jadi kayak lingkaran setan gara-gara ketimpangan ekonomi ketimpangan kekuasaan ada ketimpangan informasi ketimpangan informasinya memperparah ketimpangan kekuasaan dan dia akan semakin apa semakin kayak lingkaran setan semakin parah semakin parah dan semakin parah dan ini kalau tidak didisrupsi tidak kita ganggu atau tidak kita hentikan sebenarnya konsekuensinya sangat berbahaya ketimpangan informasi ini misalnya ditataran kognisi dan segala macam tapi sebenarnya sangat real konsekuensinya tadi Bang Awi cerita tentang soal pangan tentang miris sebenarnya memang nasi putih atau nasi itu kemudian dianggap sebagai makanan yang seharusnya dimakan orang-orang Indonesia itu kan sebenarnya keluarnya dari narasi dulu narasi kemudian ada perasaan kalau tidak makan nasi tidak keren atau apa tidak modern atau tidak maju sehingga banyak sebenarnya kekayaan makanan Indonesia itu punah dan digantikan dengan nasi dan itu sebenarnya berbahaya banget nah disrupsi digital ini selain dia mengganggu membuat banyak media tumbang misalnya atau juga membawa satu logika algoritma yang membuat news berita justru jadi lebih pendek-pendek ada information clutter tapi di sisi lain dia kan juga bawa peluang misalnya media lokal itu kadang-kadang di beberapa kota itu ada facebook group mungkin teman-teman tahu juga yang sifatnya hyper lokal misalnya atau kadang-kadang di instagram juga ada di instagram atau di facebook kalau di twitter sih jarang saya lihat misalnya grup satu kota kalau di saya itu tinggal di tangrang selatan tangsel terus komunitas juga kan sekarang tidak perlu kenal sama jurnalis dulu nggak perlu mirip surat keredaksi kompas untuk bisa ngumumin festival atau apa tapi bisa memanfaatkan media sosial tanpa mengandalkan media arus utama nggak usah pasang iklan di media-media sudah bisa kelola sendiri berjajaring juga lebih mudah pertukaran informasi antar grassroot lebih mudah meskipun tentu saja balik lagi kita harus mengingat soal digital divide ada orang yang misalnya begitu masuk sedikit ke dalam kampung sudah hilang sinyalnya atau sama-sama di Jakarta sama-sama di Jakarta dan sama-sama sinyalnya bagus tetapi tidak mampu beli paket data yang cukup misalnya itu juga kan digital divide tentu saja ada catatan itu tetapi kalau digital divide persoalannya sudah selesai sebenarnya berjajaring jadi lebih mudah kerja-kerja yang secara geografis berjauhan itu jadi lebih dimungkinkan contohnya saya di Project Mung Tatuli itu Pemret saya Faris Salam adanya di Jogja dan dia selalu ada di Jogja kami ada di Jakarta tapi nggak masalah bisa kerja sehari-hari dan sebetulnya bisa dibayangkan misalnya karena setiap kami rapat itu selalu online meskipun sudah katakanlah pandemi belum berakhir lagi naik lagi katakanlah sudah mulai bisa ketemu secara offline tapi kami tetap memilih rapat online sebenarnya bisa dibayangkan pekerja-pekerja di satu media itu sebenarnya bisa dari mana-mana dari seluruh dunia dari seluruh Indonesia itu yang saya kira bisa jadi peluang berikutnya apa sih yang bisa dilakukan komunitas saya kira memetakan pertemuan-pertemuan semacam ini menyenangkan saya oh iya saya lupa terima kasih sudah mengundang saya jadi saya bisa bertaut sama teman-teman salam kenal yang belum kenal Project Mung Tatuli silahkan buka projectmungtatuli.org saya senang bisa menyapa teman-teman di sini saya kira komunitas-komunitas yang apa punya pikiran yang sama like-minded itu bisa saling mengamplifikasi informasi bisa saling bertukar dan kemudian membantu menyempitkan ketimbangan informasi nah memang pada akhirnya setiap komunitas aku kira perlu orang-orang yang punya kemampuan menguasai kampanye digital ini tadi juga Bang Awi sudah menyinggung juga soal digital dan skill yang memang kemudian kalau kita mau memenangkan perangan ini ini skill yang memang kemudian jadi krusial tentu saja kita memasuki satu dunia yang diciptakan oleh big tech diciptakan oleh kapitalis diciptakan oleh Google rules yang mereka yang bikin Facebook Twitter Instagram mereka yang bikin TikTok semua itu rules yang dibikin oleh oleh mereka yang bisa berubah sewaktu-waktu seenaknya mereka tapi saya kira kita juga sebagai komunitas bisa cukup fluid untuk terus-menerus bersiasat untuk ngeliat ruang-ruang dan bekerja dari situ karena kalau enggak kita nanti jadi putus asa doang kerjasama kita kecil komunitas itu kan kecil kecil-kecil duitnya juga gak ada seringkali tapi kalau kita bekerja sama berjejaring dan jadi besar saya kira ketimpangan informasi ini sesuatu yang kemudian bisa kita lawan sebenarnya meskipun dia ketimpangan informasi ini kan ujung-ujungnya sebenarnya memang kekuatan yang sangat besar kalau saya baca ya sebenarnya penguasa ini dia duitnya banyak yang disebut sebagai one percenter yang menguasai entah berapa persen mungkin lebih dari separoh kekayaan dunia dan resource dunia itu dikuasai oleh mungkin 1% atau 10% orang terkaya di dunia misalnya terus kita disisain yang remah-remahnya tapi kalau si remah-remah umbi-umbian ini kita menjalar kemana-mana akhirnya bisa lah ada kans lah ada kans kita untuk melawan berjejaring dengan jurnalis-jurnalis independen juga penting proyek Multabuli punya andalan di Sulawesi Selatan namanya Eko Rusdianto dan ada Iqbal Lubis juga fotografer dan saya harap ada yang lain-lain dari teman-teman di sini yang juga bisa kontribusi menulis atau baca rita sama kami bareng-bareng oke sekarang promosi dikit ya mohon maaf untuk teman-teman yang belum pernah dengar apa proyek Multabuli kami adalah gerakan jurnalisme publik untuk melayani yang dipinggirkan dan mengawasi kekuasaan agar tidak ugal-ugalan kami datang itu mau mendistruksi ketidakadilan informasi karena industri media kapitalis yang disetir pasar itu tanpa kami sadari termasuk saya sendiri dulu waktu masih ada di sirkuit itu menghasilkan jurnalisme yang kami sebut sebagai objektif tetapi kalau dikritisi dipikir-pikir lebih dalam sebenarnya yang kami sebut sebagai objektif itu pada akhirnya lebih melayani elite dia Jakarta-sentrik dan dia male-sentrik proyek Multatuli kami menjauh dari model bisnis dan konten media yang menghambap pada algoritma untuk klik kami juga menggunakan kekuatan jurnalisme telaten yang bahasa Inggris slow journalism lalu kami terjemahkan secara agak serampangan jadi jurnalisme telaten dan dengan kekuatan storytelling atau baca rita itu kami mengatasi awal-awalan informasi karena kalau kita buka Twitter sekarang Facebook informasi Whatsapp grup keluarga atau Whatsapp grup alumni Whatsapp grup teman-teman alur informasi sangat cepat jadi kayak ada implosion ada ledakan information implosion di kehidupan kita sehari-hari beritanya pendek-pendek kadang kita hanya baca judulnya kita gak punya waktu juga karena sibuk bekerja jadi buruh di bayar murah terus kerjanya panjang atau jadi mahasiswa harus magang 4 gak tahu kalau di Makassar udah ada trend begitu gak kalau di Jakarta itu di kota-kota besar lumayan ya Jakarta, Bandung, Surabaya kira udah ada trend begitu mahasiswa itu supaya sukses hidupnya itu diharus magang di 3-4 tempat dan sangat sibuk dari pagi sampai malam lebih sebut dari saya sampai burn out nah ini yang sedang berusaha kami lawan dengan slow journalism kami cuma terbitin seminggu 3 paling banyak 5 lah kita sudah berjanji gak lebih dari 5 gitu ya seminggu dan kami menggunakan kekuatan storytelling jadi cenderung panjang-panjang memang sebenarnya bukan harus panjang tetapi dia harus bercerita dan kemudian memang kalau cerita itu ya panjang dan dari cerita itu sebenarnya bisa ngomong macam-macam banget misalnya Mas Ekorus Dianto itu terakhir dia menulis tentang kisah-kisah cinta yang luput di masa COVID dari cerita-cerita kisah cinta istri yang ditinggalkan suami suami yang ditinggalkan istri kita bisa sebenarnya bisa masuk ke banyak hal termasuk ketidakbejusan pemerintah menghadapi ini ya COVID-19 tahun kemarin sebenarnya ini bisa dibilang hampir tepat setahun yang lalu ya Delta ya kemarin tanggal 29 Juni itu tepat setahun papa saya meninggal juga dalam keadaan karena COVID dan juga dalam keadaan rumah sakit di Bandung waktu itu penuh semua gitu ya ya saya masih berduka dan sebenarnya jujur aja masih marah sebenarnya sama pemerintah tapi ya itu terakhir slide terakhir kami mengupayakan tapi kami juga sadar disclaimer tantangannya ya kami sendiri masih banyak tinggal di Jakarta gitu ya mau ngeklaim Indonesia Timur juga gak berani lama lulah kami sendiri kebanyakan kelas menengah sehingga ya itu tantangan yang kami sendiri harus harus aku ya dan harus di kemudian harus diretas lah gitu ya strateginya kemudian gimana ya pertama-tama tentu saja membuka diri untuk dikritik lebih banyak mendengarkan itu sebabnya kami punya skema membership ya kami member anggota itu kami sebut sebagai kawan M dia bukan pelanggan dia beda dari pelanggan dia kawan sebenarnya kawan kami dalam menggerakan jurnalisme publik inilah kami ada rapat redaksi bersama kawan M 2 bulan 1 kali gitu ya disitu kawan M bisa bisa mengkritik ya kalau misalnya teman-teman di Makassar ini berminat jadi kawan M silahkan buka website-nya terus kalau mau marah-marah masih kebarat-baratan maksudnya Indonesia masih Indonesia Barat atau masih Jawa silahkan atau mau bilang ini ada cerita menarik kok kamu gak pernah liputan silahkan tapi sebenarnya gak usah jadi kawan M juga nge-tweet aja gak apa-apa sih kami ini juga denger juga lalu yang lain adalah secara bersama kami menjalani proses unlearning unlearning itu kan penting sebenarnya ketika kita mau belajar sesuatu yang baru kita tuh harus siap mengakui bahwa yang dulu-dulu tuh salah jadi kita harus apa ya bahasa Indonesia non-learning jangan-jangan ada bahasa Bugis atau bahasa ini bahasa padanan dari Sulawesi Selatan yang lebih cocok untuk unlearning kalau dicari-cari mungkin ada lalu bekerja dengan banyak orang dengan banyak kelompok dengan kesadaran penuh rihal ketimbangan informasi ini terima kasih ini slide terakhir saya terima kasih terima kasih Mbak Evi atas presentasinya saya ingin membuka sesi diskusi sesi pertanyaan kalau misalnya ada teman-teman yang ingin bertanya dari serta boleh silakan sebutkan nama dari mana dari komunitas mana dan pertanyaannya terima kasih nama saya Ayis saya dari dari halaman rumah tadi ketika Mbak Evi mengaparkan tentang ketimpangan informasi saya ingat saya sangat ingat dengan novelnya Minanto judulnya Aib dan Nasib jadi novel itu bercerita tentang bagaimana kriminalitas tapi ternyata kriminalitas itu tidak tersorot oleh kamera dan latar latar novel itu di Jawa Barat dan masih ada ketimpangan maksudnya mata jurnalisme tidak menampung informasi-informasi terkait kriminalitas yang ada di desa kemudian saya membayangkan apa yang terjadi itu di Jawa Barat bagaimana kemudian desa yang ada di Indonesia Timur dan setelah satu tahun tinggal di desa saya mengalami banyak hal dan terus mengalami banyak hal di desa dan banyak sekali kriminalitas juga yang saya dapat dan tidak ada satupun yang kamera yang datang meliput kejadian di sana misalnya beberapa bulan yang lalu ada anak yang gantung diri kemudian ada seorang suami yang mencoba membunuh istrinya kemudian baru beberapa hari ini ada seorang janda yang kemudian ternyata dia dan tidak ada satupun yang tahu dan tidak ada suaminya juga saya tidak bukan berarti kami sangat mengurusi privasi mereka tapi yang kemudian saya pikirkan adalah bagaimana status anaknya bagaimana dia mendapatkan akta kelahiran kemudian jaminan finansialnya tidak besar seperti apa nah itu sedikit cerita tentang ketimpangan ketimpangan informasi yang saya dapatkan di desa dan itu kemudian kenapa saya membentuk komunitas dari halaman rumah salah satunya adalah karena saya merasa bahwa saya sekolah dan saya tahu menulis dan saya tahu teknologi dan yang bisa saya lakukan adalah mencoba menjadi corong informasi-informasi yang tidak terkoneksi di kamera yang orang-orang bisa jangkau lebih banyak nah itu salah satu alasannya di antara banyak-banyak alasan yang lain juga kemudian saya ingin bertanya kepada Pak Nawir tentang tadi Bapak menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya warisan leluhur masa lalu itu tidak bukan bagaimana dipertahankan tapi tidak memaksanya tapi kita bisa mewadahinya dalam medium-medium digital ketika ada transformasi apakah ada nilai-nilai yang bergeser atau apakah ada sesuatu yang tereduksi atau malah bertambah atau bagaimana bentuk transformasinya apakah kita menggabungkan atau mengambil sebagian kalau dalam kajian budayanya kan ada namanya persilangan jadi kita mengambil titik tengahnya atau justru menggabungkan secara keseluruhannya dan seperti apa bentuk-bentuk yang bisa kita ambil supaya ini tetap warisan leluhur itu tetap ada tetapi tidak tidak seolah-olah memaksakan diri menjadi sesuatu yang yang lampau tetap ada di masa sekarang terima kasih Mbak Evi mau menanggapi dulu oke terima kasih informasinya memang perdesaan itu perdesaan itu perdesaan itu saya lupa perdesaan atau rural area itu memang satu wilayah yang sebenarnya sangat luas populasinya juga banyak dan ceritanya itu juga banyak tapi memang dia tidak apa ya jauh dari pengetahuan publik kecuali kalau ada skandal atau konflik lalu ketika ada skandal atau konflik pun dia baru masuk ke media tetapi sering sekali disalahpahami disalahpahami misalnya gini kalau konfliknya itu konflik agraria atau apalagi kalau dia masyarakat desanya ini berhadapan-hadapan dengan proyek strategis nasional misalnya itu biasanya ada stigma masyarakatnya ini miskin menolak karena tidak tahu terima kasih padahal bakal dapat rejeki dari proyek strategis nasional itu biasanya yang terjadi padahal tidak selalu begitu masyarakat desa itu kan mungkin seperti kalau saya kira banyak kalau di Sulawes itu pasti banyak sekali salah satu yang saya ingat kan institut musim tubuh bagaimana mereka berjuang itu memang jadi tapi juga potensi ceritanya memang kaya banget sebenarnya kalau kita tinggal di desa itu kebayang bagaimana Mas Minanto di Indramayo di Jawa Barat bisa menggali sebegitu banyak kisah-kisah dari desa mungkin tidak semua juga harus masuk ke publik tetapi saya kira untuk keberagaman cerita itu sangat penting misalnya sekarang bahkan saya sedang menengarai saya kan senang nonton drama Korea serial itu satu produksi yang luar biasa kapitalis sebenarnya tapi senang-senang nonton dengan kesadaran bahwa itu produksi kapitalis dua serial yang cukup baru di Netflix itu kan Our Blues dan Liberation Notes kalau ada teman-teman yang ada pernah nonton kalau tidak nyambung sorry tinggal di Google sebenarnya itu kan dia menyajikan cerita dari pedesaan dari area rural dia jauh yang satu itu jauh dari Seoul yang satu agak jauh dari Seoul jadi kalau dari Jakarta itu mungkin sekitar kayak Rangkas Bitung atau Banten tetapi dia dengan sadar memang ngasih cerita dari area yang bukan Seoul ini yang saya kira bahkan dalam logika kapitalisme sebenarnya kebergaman cerita itu sudah mulai dibutuhkan tapi biasanya memang sialnya kalau kapitalisme itu nanti dikooptasi lagi untuk kepentingan profit keberagamannya tapi bahkan dari sisi kapitalisme aja sudah bosan banget sebenarnya sudah sangat bosan dengan informasi urban Jakarta seo kota-kota besar itu jadi saya kira baca rita dari tempat-tempat yang yang selama ini tidak dilirik itu akan segera menjadi menjadi apa ya akan disambut hangat saya kira oleh banyak orang termasuk film Indonesia yang kemarin box office kayaknya gak tau yang box office yang ngeri-ngeri sedap itu kan batak maksudnya orang sangat haus dengan bosan juga dengan Jakarta mungkin besok dari Makassar juga ada cerita ada film itu sudah bahkan logika kapitalisme aja saya kira sudah mulai bosan dengan informasi yang homogen oke terima kasih Mbak Evi saya langsung teruskan ke Kak Kak Awi bagaimana mentransformasikan Kak nilai-nilai leluhur atau warisan-warisan masa lalu ke dalam bentuk atau medium-medium digital hari ini gitu bagaimana dialektikanya silahkan Kak Makasih nih responnya mau setahu saya memang dalam kerja kesenian kan pakem kita kan proses kreatif ya ya kan begitu bukan bukan sebuah kerja kebudayaan atau kerja kesenian kalau tidak melalui proses kreatif disitulah ukurannya sebetulnya orang bilang pakem atau apakah istilahnya itu kredo kalau dulu itu pada masa-masa ramahnya penyair kredo puisinya sutari atau kredo pusinya rindra punya kredo yang kredo yang berbeda nah prosesnya disebutkan proses kreatif meskipun kita misalnya meramu konten digital untuk kebutuhan digital atau mediatisasi lewat digital tetap saja adalah sebuah proses kreatif nah proses kreatif ini tidak akan terlepas dari subjektivitas si kreator kita kan pribadi punya identitas juga di hadapan identitas orang lain apakah dia petani buru atau misalnya masyarakat adat ibu-ibu sekalipun dan itulah subjektivitas sangat sulit kita menghindari aspek subjektivitas diri kita sendiri karena seperti pengertian kita tentang identitas kita terus itu bersifat dinamis dan sangat dipengaruhi juga oleh interaksi kita dengan orang lain misalnya begini sangat sulit kita untuk tidak mengatakan maaf bu kayaknya kurang tepat begini kayaknya ini yang cocok kita pun mengatakannya sesantun mungkin itu menunjukkan bahwa ada proses subjektifikasi dari kita dalam merespon sebuah nilai atau suatu objek nah kepantasan ini yang saya katakan tadi istilah kepantasan inilah yang bisa melihat bagaimana sebuah proses kreatif itu tidak menjadi persoalan di kemudian hari aspek-aspek kepantasan nah di dalam pendekatan antropologi para peneliti antropologi itu dia mendekati objek itu ada istilah emik dengan etik ya itu pasti kalau teman-teman yang pernah studi mengenai antropologi etik dengan emik ada sudut pandang kalau Girs itu sudut pandang orang luar dan sudut pandang orang dalam the insider dan the outsider jadi dibilang kebanyakannya kita kreator atau peneliti itu lebih melihat sebagai orang luar dengan sudut pandang etik lebih sangat terpengaruhi pada pemahaman kita atau persepsi kita tentang subjek atau objek yang kita ingin dekati dan itulah subjektivitas cuma memang di dalam perkembangan berikutnya itu banyak menimbulkan satu persoalan misalnya begini baru-baru ini ada satu peneliti di balai budaya daerah kalau tidak salah itu meneliti dan mempublikasi hasil penelitiannya satu komunitas alat di rongkong di lung utara dia menggunakan mengartikulasikan kembali kata kata budak kaunang yang artinya budak apa yang terjadi itu diprotes oleh masyarakat alat rongkong dan menuntut si peneliti itu untuk membayar denda dilaporan ke polisian tapi ajar damainya itu adalah mereka dia harus bayar denda dan mengikuti ritual sebagai pemaafan itu terjadi nyata terjadi di baru-baru ini dikira bulan yang lalu kejadiannya itu nah disini memang menurut saya waktu cerita sehingga di ketemu dengan teman-teman di Palopo itu dia tajam tentang itu Anda kan peneliti bagaimana Anda melihat ini kasus Seko ini eh kasus rongkong saya coba-coba buka dulu tentang bagaimana background peneliti dan beberapa hasil publikasinya ada soal memang jadi penelitian yang sangat mengandalkan pada deskripsi fakta gitu ya menyampaikan apa adanya seperti apa adanya itu juga problem mengartikan kata sebagaimana harfiahnya itu juga bisa beresiko seperti istilah kaunang memang secara harfiah budak tetapi kata budak dalam konteks hari ini tidak sama dengan konteks kaunang pada masanya ketika masa-masa imperium kerajaan lu atau dotu lu antara hubungan antara masyarakat rongkong dengan lu dia sensitif diprotes karena itu merendahkan nah kan tadi ada soal subjektifitas satu pandangan persepsi orang luar maka disarankan dia harus coba melihatnya dari sudut emik masuk ke dalam untuk melihat ya kan melihat bagaimana sudut pandang orang dalam tentang apa yang kita ingin kreasi atau tema yang kita ingin artikulasikan melihatnya dari dalam makanya tadi saya katakan bahwa itu orang cerekan waktu saya ngomong tentang berbusa-busa mengenai hak masyarakat adat saya diprotes bapak salah saya koreksi kalau di kami ini bukan hak tapi kewajiban kewajiban andekan bukan kewajiban sudah lama hutan kami ini di jarak orang tetapi bagi negara tentu saja tanggung jawab tanggung jawab negara untuk memenuhi hak melayani melindungi hak warganya karena sulit pandang negara misalnya atau pemerintah tapi dari sulit pandang itu kewajiban seperti misalnya dalam kehidupan sehari-hari keandakan itu menjaga kebersihan kita tanamkan sebagai kewajiban saya kira ruangan kita akan selalu bersih itu kira-kira di situ pemaknaannya itu pemaknaannya di situ di budaya ekologis itu nah dalam misalnya yang kedua yang pertama itu yang kedua ini sebagai sebuah proses kreatif dalam misalnya dalam istilah film atau fotografi ini ada teman-teman yang memang filmmaker atau videographer itu ada kan istilah framingnya ada proses framing framing ini secara 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 wacananya itu pengertian wacananya itu batas-batas yang bisa dia batas-batas kemampuan baik secara kompetensi wawasan maupun informasi yang dapatkan untuk seorang kreator dengan enak nyaman leluasa untuk mengartikulasikan gagasannya lewat media yang digunakan berdasarkan objek atau persoalan yang ada jadi semacam proses framing ini sebetulnya apa namanya sangat tidak bisa apa maksudnya inilah yang yang menjadi batas-batas kemampuan kita yaitu mengutamakan teknik framing dalam memotret lalu mengartikulasikan satu realitas termasuk misalnya apa yang dialami oleh komunitas kita misalnya kalau ibu-ibu tadi contoh yang lain itu di di kawasan kawasan masyarakat di kawasan khas tangkep Maros itu dari penelitian teman-teman plora fauna di Maros dia menemukan setidaknya masih ada tujuh titik komunitas yang masih setiap tahun mengulangkan ritual air menjaga mata air itu ritualnya ritual tradisional kalau kita misalnya memframing memframing tentang konservasi tradisional konservasi tradisional masyarakat kawasan masyarakat di kawasan khas jadi framingnya adalah pengetahuan tentang konservasi tradisional kita bisa misalnya santinkan dengan model konservasi yang modern tetapi untuk dapat itu untuk mendapatkan itu bagaimana sih pengetahuan konservasi tradisional itu kita harus masuk untuk supaya ketemu antara sulit pandang etik dengan sulit pandang orang dalam si pelaku kebudayaan ini ini pelajaran banget kalau kita lihat dari kasus di rongkong penelit itu itu mungkin yang bisa saya jelaskan terima kasih oke menarik sekali saya membuka kesempatan dari teman-teman boleh bertanya serta silakan 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 tolong menyebutkan nama asal saya coba memantik pertanyaan dari peserta salam kenal Mbak Evi senang sekali bisa bertemu saya ama saya sehari-hari bekerja di kota Palu tadi dari presentasinya Mbak Evi saya tertarik dengan satu kalimat tentang di akhir ketika Mbak Evi menyebutkan anggota-anggota Project M itu masih berlokasi di Jakarta atau dalam tanda kutip masih berada di ruang yang punya ketimpangan dengan kami di beberapa lokasi di Indonesia Timur itu itu juga itu kemudian memantik apa ya pertanyaan dan pengalaman saya dan juga mungkin teman-teman yang lain ketika kita ingin membuat satu konten yang bercerita tentang satu kejadian yang mungkin memilukan di satu lokasi misal contoh secara kontekstual di Kota Palu saya sebagai filmmaker membuat membuat konten atau film tentang penyintas bencana gitu tapi di saat yang bersamaan saya berada di posisi ya saya juga penyintas tapi saya berada di ruang yang aman karena saya masih rumah saya masih selamat atau saya masih punya simpanan uang gitu atau hal-hal yang sederhana ketika kita sebagai filmmaker kita membicarakan satu kondisi yang terlihat sangat timpang di wilayah-wilayah yang cukup besar tapi kita juga pulang rumah tidur dengan kondisi dengan fasilitas yang aman gitu bagaimana kemudian kita mengikapi itu itu sih mungkin pertanyaan saya terima kasih ya ini jadi pakai kata yang tadi disebut sama Bang Awi juga ya pertanyaan etik kita sebagai orang luar yang katakanlah lebih privilege daripada orang-orang yang ceritanya sedang ingin kita angkat gitu ya itu memang pertanyaan-pertanyaan itu cukup besar di di kepala kepala kami sebenarnya di rapat-rapat editorial gitu kadang-kadang kita pikir kita perlu ngangkat ceritanya tapi orangnya nggak mau ada juga yang gitu ini sering terjadi di kasus-kasus kekerasan seksual jadi korban kadang-kadang ada yang sudah mau terus tidak jadi mundur gitu ya sementara kita sudah misalnya berpikir bahwa suara dia penting dengan segala niat baik suara dia penting kalau suaranya diangkat maka perjuangan melawan kerasan seksual misalnya akan seluruh Indonesia akan semakin terbantu gitu ya setiap korban yang bicara gitu misalnya kita punya satu idealisme besar itu gitu tetapi ternyata orangnya nggak mau misalnya gitu ya atau dia anggap kalau dia bicara tidak akan menguntungkan dia gitu kan ini yang memang kemudian jadi harus selalu terus-menerus kita tanya kalau kita angkat ceritanya apakah komunitas yang kita wawancara ini atau kita angkat ceritanya ini pertama-tama mau kedua apakah mereka tahu konsekuensinya gitu kan termasuk konsekuensi positif gitu ya dampak positif dan apakah kira-kira akan ada dampak positif apakah ada dampak negatif atau tidak misalnya itu pertanyaan-pertanyaan yang memang sering ada di dalam hati saya juga gitu ya secara pribadi tapi sebenarnya kalau ketika sudah di lapangan memang ketika kita sudah sangat transparan mengatakan saya filmmaker atau saya jurnalis tujuannya ini 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 dan narasumbernya memahami mengerti saya kira satu satu problema etis itu sudah selesai sih menurutku ya kalau pengalamanmu nggak tahu mungkin kamu juga punya pertanyaan-pertanyaan di dalam hati yang banyak ketika itu ya aku mungkin nangis bersama dia tapi toh aku pulang tidur terus di darah perasaan bersalah aku aku paham banget over thinking bukan aku juga sering over thinking jadi tapi saya kira sepanjang kita sadar itu sadar bahwa posisi privilege kita ini mungkin melanggar sesuatu mungkin kita ada dalam posisi ya ini menolong juga sebenarnya memang makanya kami di proyek Multatuli itu kami dengan sangat tegas memilih kata melayani yang dipinggirkan bahasa Inggrisnya yang frasa yang sering dipakai itu kan sebenarnya giving voice to the voiceless memberi suara kepada yang nggak punya suara sebenarnya menurut saya kalimat giving voice to the voiceless itu masih agak-agak bahasa Inggrisnya patronizing masih nggak kurang egaliter sebenarnya masih kita ngasih orang yang nggak punya suara padahal dia punya suara sebenarnya semua orang punya suara cuman kita mau denger atau nggak nah makanya kami itu kalimat proyek Multatuli itu melayani yang dipinggirkan itu memang sangat kami pikirkan konsekuensi atisnya sebenarnya karena kami bukan tidak memposisikan diri sebagai orang malaikat datang terus membantu gitu ya tapi kami datang gitu ya ke narasumber dengan transparan mengatakan ini hal yang bisa kami lakukan ini hal yang ingin kami lakukan dan kami maksudkan untuk kami lakukan apakah Anda setuju kalau iya kami layani gitu kan kami layani kamu karena menurut kami suara narasumber itu penting kenapa karena kalau suara narasumber itu kami amplifikasi dan kemudian didengerin banyak orang mungkin gitu kan mungkin saja ada perubahan yang datang mungkin saja bantuan dari pemerintah lebih cepat datang misalnya mungkin saja ada yang memperhatikan mungkin ada yang ikut mikirin terus anggota DPR terus bikin undang-undang oke ini agak jauh tapi agak terlalu optimis tetapi kalau kita mikir kalau kita suara apa cerita mereka ini enggak kita sampaikan kemana-mana gitu kan hal-hal yang mungkin ini kan jadi sama sekali mungkin sama sekali enggak mungkin jadi ketutup paling enggak gitu gimana ya saya kadang-kadang mungkin upaya kita melayani yang dipinggirkan dan kita ada dalam posisi yang lebih enak gitu ya mungkin bisa saja tidak mengubah dunia mungkin mungkin kamu enggak enggak bisa misalnya tidur dengan dengan perasaan sangat tenang bilang bahwa besok hidup dia akan lebih baik misalnya gara-gara film saya gitu ya tentu saja tidak tetapi paling tidak saya kira ukurannya adalah apapun yang kita lakukan jangan memperburuk situasinya aku kira mungkin itu yang bisa membantu pertanyaan-pertanyaan etisnya ya gimana ya ini enggak aku pengen denger ini juga pemikiranmu juga tapi videonya kok mati ya cek cek oke ya terima kasih Mbak Evi menurut saya ini ya benar sekali ini pertanyaan-pertanyaan yang terus tidak selesai ya dengan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan selama ini maksudnya maksudnya di saat kita harus bertemu orang-orang dengan tugas kita sebagai misal sebagai jurnalis atau atau pekerja audiovisual yang punya apa ya yang berusaha untuk meredam keinginan dianggap sebagai apa ya hero-hero itu tadi ya maksudnya kayak kita menceritakan sesuatu yang ada di lapangan saya rasa ini juga sangat kontekstual yang akan dilakukan oleh peserta-peserta dibaca rita gitu bagaimana mereka ya benar misal dari Papua atau benar dari Sumba atau dari Pangkep menceritakan sesuatu yang yang jauh dari informasi-informasi atau arus-arus media utama tapi ketika berada di rumah mereka mereka berada di ruang yang lebih aman atau lebih baik gitu nah itu yang yang mungkin penting juga kita 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 cek kembali gitu kita cek kembali apa sebenarnya yang kita cari dan apa-apa sebenarnya kepentingan kita dan masyarakat dalam proyek ini gitu dan ya benar saya senang sekali bisa bisa bertemu dan ngobrol-ngobrol semoga ke depannya bisa bertemu langsung dan bertanya banyak hal dengan Mbak Efi tapi sepertinya pertanyaan itu akan terus ada ya selama kita berproses dan bertemu banyak ruang atau konteks-konteks baru komunitasmu namanya apa ya kayaknya pernah dibahas deh di satu rapat sama di proyek M ya saya di Palu forum sudut pandang Mbak Efi kayaknya pernah pernah dibahas sebagai kolaborasi aja tuh gitu sama teman-teman saya berkawan dengan Mas Arief di proyek M Ayi Ayi oke oke ya terima kasih Mbak Efi nah oke karena kita sedikit lagi maghrib gitu ya di waktu Indonesia tengah gitu ya saya ingin meminta Kak Awi untuk setidaknya ada rangkuman sekitar dua menit gitu Kak bicara tentang ya diskusi kita pada sore hari ini silahkan Kak ya dari percakapan tadi ya yang berkaitan dengan apa pertanyaan bagaimana caranya kita bisa mengartikulasikan atau menceritakan atau menjadi pencerita kita lah dan kan begitu bagaimana sesuai kita ingin menjadi pencerita pacurita dengan media digital dari pengalaman observasi riset nantinya baik riset secara langsung maupun misalnya lewat riset media kan itu yang mesti kita jawab kalau saya ingin sedikit memberikan satu feedback baiklah saya akan memilih tren yang ada sekarang bagaimana kita itu menjadi apa kalau yang istilah apa aktivis art art artifis ya jadi tidak sekedar sebagai sebuah apa aktivis kesenian tapi aktivis aktivis sosial seni yang mengaktifisme sosial seni atau seniman yang mengartikulasikan kepentingan sosial termasuk masyarakat yang menjadi komunitas kita bagaimana kita menjadi itu hanya medianya kan bedanya hanya kita menguntalkan pada memanfaatkan media digital ini tapi pada dasarnya kita sendiri seperti dituntun menjadi seorang aktivis aktivis itu dua pertama dia pembelajar yang kedua dia penggerak kalau dia aktivis berarti seniman aktivis yang punya kemampuan belajar menggerakkan dan mengartikulasikan pengetahuan lewat media dalam hal ini adalah digital begitu ya yang bisa saya sampaikan terima kasih atas sebatannya Assalamualaikum Wabarakatuh Selamat sore dari Mbak Evi boleh Mbak Evi closing statement boleh dua menit silahkan Mbak closing statement oke sekali lagi terima kasih senang bisa ketemu teman-teman ketemu Bang Awi ketemu Rahmat ketemu teman-teman semua di Rumah Ta ya saya kira karena dengan informasi itu tentu saja ditambah dengan ketimbangan yang lain-lain ada sangat banyak ketimbangan ekonomi ketimbangan segala macam lah ya tapi karena kita disini saya kira komunitas yang mungkin punya banyak cerita atau pencerita ya oke lah kita ngomong ketimbangan informasi dulu ini sesuatu yang saya baru sadar sebenarnya setelah saya keluar dari Jakarta Jakarta Post ya karena karena waktu saya di Jakarta Post ya lumayan ada di dalam bubble gitu ya ada di dalam bubble elite lah katakanlah ya ketika saya bersama teman-teman Ahmad Arief Fahri Salam Ari Hermawan saya sendiri mendirikan projek Multatuli dan setahun lebih berjalan bersama teman-teman baru setahun terakhir sebenarnya saya betul-betul melihat bahwa ketimbangan informasi itu sesuatu yang nyata benar real dan dia tidak hanya berdampak di di personal-personal kognitif kita ya pengetahuan atau apa tapi betul-betul sampai ke yang material ya betul-betul sampai ke yang material dan ternyata tiba-tiba kami mendapati banyak sekali harus dikerjakan gitu ya banyak sekali yang liput sana liput sini kurang yang di sini yang di sini kurang itu tiba-tiba wow gitu ya apa selama bertahun-tahun saya menjalankan jurnalisme dan saya enggak melihat ini gitu ya baru setahun terakhir tiba-tiba kebentang semua gitu dan tentu saja enggak bisa sendirian tentu saja butuh bantuan banyak orang gitu ya semoga pertahutan kita enggak enggak cuma sampai hari ini sekali lagi buka website-nya Projek Vultatuli kalau mau ngontak kami ada email di situ bisa follow Twitter juga bisa DM Twitter bisa DM Instagram adminnya sering ngecek tapi sebenarnya lebih bagus kalau lewat email aja supaya admin medsosnya enggak kecapean enggak burn out terima kasih semuanya Bang Awi Mas Rahmat teman-teman Rumata semua terima kasih boleh tepuk tangan ya dengan ini tadi saya pikir program pertama Baca Rita Digital hari ini kami nyatakan berakhir selesai teman-teman teman-teman besok kita akan ada diskusi publik lagi secara hybrid berlangsung dengan peserta di galeri Rumata Art Space dan bagi publik boleh mengakses di YouTube Rumata kita akan berdiskusi mengenai manajemen dasar produksi digital dan bagaimana mendistribusikannya bersama Mbak Mandy Marahimin yang akan dimoderasi oleh Ama dari Palu mungkin itu saja saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Awi dan Mbak Evi telah bersedia menyempatkan waktunya untuk memberikan kita perspektif baru tentang bagaimana menjadi warga di Indonesia Timur dan bagaimana mengatasi ketimpangan-ketimpangan informasi dengan medium digital kita hari ini cukup sekian sampai jumpa di program yang akan datang terima kasih terima kasih